Assalamualaikum teman-teman Welcome to my channel Alfatani Hasna Perkenalkan nama saya Alfatani Hasna Austaf Putri Penempatan kantor pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Dan menceritakan Tentang keteladanan Tokoh nasional Yaitu Bapak Muhammad Yamin Biografi Muhammad Yamin Muhammad Yamin lahir pada Tanggal 24 Agustus 1903 Di Sawah Lunto, Sumatera Barat Muhammad Yamin Merupakan pahlawan nasional Budayawan Dan aktivis hukum terkenal Di Indonesia Muhammad Yamin Yamin memiliki pendidikan yang lengkap Pendidikannya dimulai ketika Ia bersekolah di Holland Indian School Ia juga mendapat pendidikan Di sekolah guru Muhammad Yamin Juga mengenyam pendidikan Di sekolah menengah pertanian Bogor Sekolah Dokter Hewan Bogor Hingga sekolah kehakiman Sekolah kehakiman di Jakarta Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum Dan juga merupakan penyair tergamuka Angkatan berjangga baru Ia banyak menghasilkan karya tulis pada Dekade 1920 Yang sebagian dari karyanya Menggunakan bahasa Melayu Karir Muhammad Yamin Dalam dunia politik Dimulai ketika ia diangkat Sebagai ketua Jong Sumatera Pada tahun 1926 Sampai 1928 Setelah itu Pada tahun 1931 Ia bergabung ke Partai Indonesia Muhammad Yamin Juga merupakan Anggota BPUPKI Dan anggota Panitia IX Dimana akhirnya Berhasil merumuskan Biagam Jakarta Biagam Jakarta ini Merupakan cikal bakal Dan merupakan dasar terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Tercatat Muhammad Yamin Juga pernah diangkat Sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Atau sering disingkat KNIP Setelah Indonesia merdeka Muhammad Yamin duduk Di jabatan-jabatan penting negara Di antaranya adalah Menjadi anggota DPR Sejak tahun 1950 Menteri Kehakiman Menteri Pengajaran Pendidikan Dan Kebudayaan Menteri Urusan Sosial Dan Budaya Ketua Dewan Perancang Nasional Dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara 1961 Sampai 1962 Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962 Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi Kabupaten Sawahlunto Sumatera Barat Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan Muhammad Yamin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 Sesuai dengan SK Presiden Muhammad Yamin memiliki semangat ilmu hingga mendapat banyak gelar Gelar tersebut berasal dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu Walaupun Muhammad Yamin menuntut ilmu di negara asing Beliau tetap totalitas dalam menjadi pribadi yang cinta dan siap membela tanah air Beliau tidak pernah lupa dengan tanah airnya Ketika Muhammad Yamin menjabat sebagai Menteri Kehakiman Beliau memiliki sikap yang jujur dan tegas dalam menegakkan keadilan Muhammad Yamin juga tidak memiliki catatan kriminal selama masa hidupnya Beliau juga amanah dalam bertugas sebagai pejabat negara Selain itu, beliau juga aktif dalam organisasi positif Sejarah telah mencatat jejak kegigihan berjuangan beliau dalam menyatukan semangat pemuda yang terlihat dari riwayat hidup sejak ia merintis gerakan pemuda yaitu Jong Sumatra Ucap Kofifah Kita sebagai generasi muda hendaklah meneladani sikap Muhammad Yamin Semangatnya dalam menuntut ilmu, sikap jujur, tegas, amanah Bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita sebagai seseorang yang berkarya Apabila sikap telah dan Muhammad Yamin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Tentulah masa depan bangsa Indonesia akan cerah Kita sebagai PNS juga dapat menerapkan teladan dari Muhammad Yamin dalam kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai PNS Di antaranya yaitu jujur dalam bekerja, amanah dalam bekerja, tegas dalam menegakkan keadilan, aktif Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja Kita dapat menerapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh pahlawan nasional dalam kehidupan kita masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian video yang bisa saya sampaikan disini Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya See you!